kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas terkait update terbaru untuk aplikasi Joyose ya Nah perlu teman-teman ketahui aplikasi Joyose ini sangat penting banget terkait performa ya limitasi performa Nah untuk saat ini di Poco X3 Pro saya aplikasi Joyose yang saya pakai ini adalah versi 2.2.36 teman-teman ya dan kemudian yang terbaru adalah versi 2.2.4 ya kepala empat nanti kita coba lihat di versi tersebut bagaimana dan untuk di versi ini ya untuk Genshin Impact itu masih tidak di limit teman-teman ya kita akan coba lihat versi terbaru apakah sama tidak di limit kalau versi terbaru tidak di limit kita gunakan yang versi terbaru ya Oke langsung aja disini kita coba ini saya nggak matikan ya untuk aplikasi Joyose nya disini tidak dipaksa berhenti atau for stop Oke langsung aja disini kita install aja ini untuk aplikasinya sudah ada ya versi 2.2.46 langsung aja kita update disini nah ini dia ya Apakah ingin mengapai aplikasi ini langsung aja kita update teman-teman kita coba lihat nah aplikasi terinstall dan disini kita coba lihat untuk versi atau rincian aplikasinya dia sudah di versi 2.2.42 disini dia akan otomatis berhenti teman-teman Oke kita keluar dulu aja kita bersihkan semua resen aplikasinya seperti ini ya Oke kemudian kita coba lihat lagi masuk lagi ke dalam aplikasi Joyose nya teman-teman ya kita coba lihat eh sini sorry 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 kita masuk ke dalam aplikasi pengaturan aplikasi ya nah ini aplikasi kelola aplikasi sini Joyose oke ya Nah ketika update dia akan otomatis berhenti seperti ini teman-teman tapi ya kita coba lihat aja nanti ya performanya bagaimana dia ini ketika masuk ke dalam game apakah dia akan otomatis aktifkan balik atau tidak atau kita coba masuk dulu ke dalam game booster nya seperti ini kita coba lihat teman-teman teman-teman masuk ke dalam game booster nah disini ternyata untuk GPU settingnya setelah kita update Joyose di Poco X3 Pro dia malah jadi hilang teman-teman untuk eh ininya ya GPU settingnya alhasil disini kita harus aktifkan kembali dulu temen-temen seperti biasa masuk ke dalam aplikasi set edit ya di sini ya Oke set edit kemudian ke global table sini kita cari disini GPU tuner suite ya Oke teman-teman lecari ya Hai GPU tuner suite ya Nah ini dia kita klik Oke kemudian value nya kita ubah lagi menjadi true save change kemudian kita keluar dan bersihkan semua recent aplikasi kita coba lihat di sini untuk Joyose nya dia sudah aktif ya ketika si GPU settingnya ataupun customnya diaktifkan ini dia akan langsung aktif jadi sangat berpengaruh sekali teman-teman Oke langsung aja ya kita masuk ke dalam game turbo nya dan disini sekarang kita sudah aktif untuk customnya Oke langsung aja disini kita coba tes masuk nanti ke dalam game Genshin Impact teman-teman ya kita coba lihat nanti di gameplaynya seperti apa untuk aplikasi Joyose kali ini Oke Oke teman-teman teman-teman disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact dan ternyata disini dia melimit performa menjadi 44 fps aja 45 fps aja teman-teman ya kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan sini ya teman-teman harusnya kalau masuk setting tuh dia bisa 60 fps tetapi disini dia tidak bisa nyentuh angka 60 di hanya di 45 fps aja jadi ini dilimit performanya ya tapi perlu teman-teman ketahui dengan dilimitnya performa seperti ini itu akan membuat si HP jadi tidak terlalu panas ya seperti itu cuman performanya memang dia dilimit sampai 45 fps aja seperti itu ya Nah untuk dibilah sisi kita coba disini tingkatkan percepat aja kita coba percepat ya seperti ini Apakah dia meningkat ya fpsnya lebih dari 40 kita coba lihat ya teman-teman dan ternyata dia sama aja meskipun kita coba percepat dia sama aja teman-teman ya seperti itu kita coba lihat di sini tuh disininya 60 fps tapi disini 45 fps jadi ini performanya di limit oke nah sekarang disini kita coba porstop joyose nya ya Oke kita masuk ke dalam aplikasi joyose nya nah ini dia kita langsung aja paksa berhenti seperti ini kita porstop dan teman-teman bisa lihat di sini ya nanti ini kita keluar aja kita masuk lagi ke dalam gamenya Oke kita coba lihat Oke kita coba lihat nah ini masih belum ya masih 33 Oke kita keluar dulu aja keluar lagi seperti ini ya Nah seperti ini kemudian kita coba ini fitur floating window nya jalan teman-teman Oke kita coba ya Nah di sini bisa tembus sampai 50 60 fps sekarang kita buka aja semua ya Oke dan kita coba lihat di di sini Hai masih tetap nah sekarang sudah di lima puluhan tuh lihat sudah naik ke 60 fps dan kita coba masuk ke dalam pengaturan di sini kita bisa sampai ke 60 fps sekarang tadi kan enggak bisa sampai 460 fps cuman dibatasi di 45 fps doang sekarang sudah 60 fps Nah kalau dengan performa seperti ini ini memang gamenya tuh lancar banget enak banget teman-teman ya ini posisinya malam hari dia jadi enggak kelihatan banget kita coba naikkan ke pagi hari ya sebenarnya ini bentar lagi siang sih Hai coba ya Oh enggak ya Oh coba dua kali berarti masih malam ini teman-teman nah ya kita coba kesini dan Oh iya sekarang udah siang kita coba lihat nah ini dia kita coba atur brightness nya kita naikkan dan seperti ini teman-teman performanya 50 fps seperti ini ya tuh ya mantap sini teman-teman performanya oke lah gitu ya tuh di 40 jadi kalau misalkan tadi kita main di 45 fps tanpa force of jose itu terkadang sedikit suka ada frame yang sangat mengganggu tapi setelah kita coba 4stop jose ini akan lancar teman-teman meskipun dia akan pindah ke 30-40an fps itu stabil ya beda gitu teman-teman ya jadi seperti inilah bedanya terkait jose ya itu masalahnya disitu banyak yang masih belum tahu dan masih belum paham terkait jose ini ya ini HPnya original enggak oprek-oprek kan jadi ini bawaan asli seperti itu teman-teman ya mungkin ya sudah cukup jelas ya nanti kalau ada update lagi pastinya saya akan coba bahas teman-teman ya Nah kalau bisa plugin layanan sistem dan juga ya joyose nya itu kalau mau pakai yang terbaru pakai yang terbaru kalau pakai yang sebelumnya pakai sebelumnya biar sinkron nanti teman-teman ya Oke jadi seperti ini teman-teman ya untuk review aplikasi joyose terbaru versi 2.2.42 ya Oke jadi ya di limit performanya teman-teman seperti itu ya kalau misalkan ya pakai persi yang ini tapi kalau misalkan kita powerstop ya itu ke buka performanya teman-teman jadi tidak di limit untuk Genshin Impact ya ini mungkin ya untuk uji tes khusus ya untuk aplikasi joyose ini di Genshin Impact karena di game-game yang lain itu enggak kelihatan gitu kan karena game ini memang game yang berat untuk saat ini paling berat kalau menurut saya mungkin ya karena yaitu dia Snapdragon paling tinggi juga terkadang enggak bisa bertahan di 60fps ya gitu teman-teman ya Oke jadi seperti itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke uh ya jadi pilih yang mana nih yang versi ini atau versi sebelumnya nggak apa-apalah pakai persi yang ini aja deh selamat menikmati